Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat menikmati kalian Ini lagi meeting tentang manfaat ECOENZINE Jadi, ini komunitas sekalauan ECOENZINE dari Medan dan Jakarta Sebagai langsung buat pengalaman-pengalaman kebadi Video tentang penggunaan ECOENZINE Ini video lagi kita akan menentang pada saat keselatan diobati ketolongan dengan ECOENZINE Itu saya lakukan terus Saya participasi ya, mencuri ECOENZINE ini, The Meeting Terima kasih Apa dan satu botol, apa ukuran berapa botol? 400 ml dengan satu botol, maksudnya yang 400 ml itu apa? Dan satu botol itu apa? Ukuran botolnya juga berapa? Jadi, satu liter dengan 400 ml air untuk dicampurin, isi ke botol kecil untuk sempur atau terbuka Oke, baik Ibu, semuanya Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi pada Pak Ruby atau Ibu Linda? Sebagai istri yang memang lebih tahu ya bagaimana perawatannya Pak Ruby waktu sakit? Itu telah patah ibu, yaitu dari ketinggian Jadi, ketinggian katanya itu Di gamennya itu pada rusak Terus ada mungkin kemungkinan ada retakannya Tapi kan ini mau di MLA, karena belum kembis Belum boleh katanya nanti nggak kelihatan Jadi, tunggu kempis Baru di MLA itu Jadi, kan ini udah 4 bulan nih Bungkak terus ini Cuma bangun tidur aja agak kempisnya buku Setelah itu satu jam Setelah itu mulai bengkak lagi Sampai mau tidur itu malam itu Nah, saya dengar tadi kan Bapak itu jelas kan Katanya merendam itu bisa ngempisin bengkak ini Jadi, ini berapa kaki sampai mata kaki dua itu Seteliling itu sama tumitnya Itu cuma salahnya Jadi, nanti Bapak renggam echo engine Disampur air hangat Bapak renggam kaya-kaya sengaja Sesungguh itu Berapa banyak itunya? Echo engine Echo engine Kalau renggam Jangan cuma di mata kaki Renggam sampai di petis Rendam sampai di petis Itu kira-kira Dua ratus muli dengan satu ember Ya Dua ratus muli dengan satu ember Ataupun seratus muli dengan satu ember Setelah Yang penting airnya hangat-hangat Jangan panas ya Pak Hangat-hangat aja Hangat-hangat kuku gitu ya Setudah setengah jam Setudah setengah jam Bila bersih Bapak boleh angkat Udah itu beli kain yang untuk Bebet punya yang elastis Bebet pelan-pelan dari Selapak kaki Ringan aja Pak Jangan kenceng Ringan aja sampai ke atas mata kaki Udah itu tidur kaki harus diangkat Jadi kalau siang gak ada kegiatan Bebet aja pakai itu Sesudah lengkap eko itu Bebet pakai itu Pertama kali saya praktekkan Eko enzim ini Saya mau tahu Apa sih hebatnya ini eko enzimnya Pertama kali saya praktekkan Ke ayah saya Ayah saya itu pakai pampers Waktu tidur malam Dan itu mengakibatkan luka-luka merah-merah Di pokoknya Jadi waktu saya lihat Saya langsung Setelah beliau mati Saya langsung bersihkan Keringkan Saya ambil handuk Saya rendam dengan eko enzim purni Saya peras Dan saya kompreskan ke pokok ayah saya Saya kompreskan pagi malam Pagi sore Pagi sore Cuma tiga hari Tiga hari Hari keempat itu Sudah selesai Hilang Dan bersih Nah Sejak saya lihat itu Saya Hmm Oke Luar biasa juga Eko enzim ini ternyata ya Jadi saya lanjut juga Membuat ya Panen membuat Dan saya praktekkan Hari demi hari Ada aja kejadian Namanya kita ibu-ibu rumah tangga Apalagi di dapur ya Ada aja Yang kena pisola Yang kena Minyak Panas lah Pembandu saya kena minyak panas Sekujur mukanya itu kena Saya gak tau bagaimana cara dia Tapi itu air Nyemprot ke mukanya Jadi saya Langsung pakein Masahin kapas Dengan eko enzim Murni juga saat ini Langsung saya suruh kompres Kompres dan saya Kasih dia Satu botol Saya bawa Suruh dia bawa pulang Dan suruh dia juga Kompres di rumah Setelah lima hari Itu Lalu wajahnya kembali Seperti semula Seperti tidak Tidak pernah Kejadian Kena minyak panas Ya Jadi sangat luar biasa Juga ada Pembandu saya yang Bisulan Bisulan di tangan Besar sekali Nah Sampai dia jalan juga Gak bisa mutuk tangannya Di lengan bawah Bagian sini ya Bisulnya Saya langsung juga Ambil kapas Saya basahkan Dengan eko enzim Saya tempel Kompres Besoknya Pecah 2-3 hari kemudian Saya tetap suruh dia Kompres Akhirnya kering Itu Selesai Keringnya Nah Saya makin semangat buat Nah Pokoknya Pada saat itu Sampai sekarang Saya Ini Tetap buat Eko enzim Dan saya sudah banyak sekali Memberikan Dan membagi Eko enzim Ke Teman-teman Bahkan ke orang-orang Yang tidak saya kenal ya Boleh Mbak Lisna Bagikan Beberapa Foto ya Yang pengalaman saya Kepada Beberapa orang ya Nah ini Kaki dari teman saya Yang sakit diabetes Jadi begitu Begitu dia telepon saya Dia bilang Saya sakit ini Ini Saya langsung Secepatnya Saya kirim Saya gojekkan Dua botol besar Eko enzim Saya bilang Kamu rendam Pagi sore Pagi sore Kamu rendam Dan setelah Rendam Kalau kamu tidak Kemana-mana Kamu semprotkan Kamu rajin-rajin aja Semprot Saya bilang Ya Akhirnya dia kerjakan Dengan patu Nah itu Yang paling kanan itu Itu udah Sembuh Dan mulus Seperti itu Sekitar Dua minggu saja ya Bapak Ibu Dua minggu saja Berikutnya Ini juga Sama Diabetes Kena paku Yang tadi ya Saya suruh rendam juga Eko enzim Murni Nah setelah itu Ya sekitar itu juga Sepuluh hari Sampai dua minggu Kering ya Dan nutup Lukanya Berikutnya Ini juga Pengalaman Teman saya Punya suami Punggungnya itu Luar biasa Gatal ya Yang bagian atas itu Dia diabetes Dan Gatal sekali Sampai tidak bisa tidur Gatalnya Gatal tingkat dewa Tidak bisa tidur Nah masalahnya Dia ini di Surabaya Saya kan di Medan Jadi saya bilang Aduh sayang sekali Kamu di Surabaya Kalau kamu di Medan Yang saya kasih Nah akhirnya saya Telefon Kakak Ipan Ada enggak Penggiat Eko enzim Yang ada di Surabaya Jadi akhirnya Kakak Ipan saya cari Akhirnya ada Dapet Atau Ibu Dan saya suruh hubungi Singkat cerita dapat Nah Dia Kompreskan juga Ke Tunggu suaminya ini Ya Kompreskan pada malam hari Nah pagi harinya Setelah Mandi Dan mau berangkat kerja Dia semprotkan Eko enzim itu Kemudian Setelah kering Saya minta Untuk Dia Bumpukan juga Itu VCO VCO itu VCO coconut oil Secara tipis Nah Dia lakukan itu Dua minggu juga Ya Bersih Seperti itu Dan dia sangat Bersyukur ya Dia akhirnya Dia buat juga ya Teman saya ini Yang di Surabaya Dibuat juga Dan akhirnya Suaminya ini Kemana-mana Dia juga selalu bawa Eko enzim ini ya Seperti ini Dia bawa Kemana-mana Jadi saat dia gantel Dia sempur Gantel dia sempur Nah ini Yang gak kenal Anak muda Dia alergi makanan Jadi dia tidak Kenal saya Dia datang ke saya Karena Ada orang yang bilang Coba kamu Ke ibu Riani Minta Eko enzim Dia sampai tidak berani Pakai Baju lengan pendek Ya Jadi saya kasihkan Eko enzim Saya juga sama Saya suruh sepert Dan akhirnya Ini yang Foto yang kedua ini Itu pemakaian Setelah 4 hari Setelah 4 hari Saya kasih Banyak kemajuan Berikut Ini Teman saya Kakinya itu Kena ledakan gas Ledakan gas Ledakan gas Dan itu terbakar Sampai ke arah paham Ini Fotonya Berikutnya Saya kasih Eko enzim itu Saya bilang Pas kebetulan Ada yang Saya minta juga Ada yang buat Dapat mama enzim Nah ini saya Suruh Dia pakai mama enzim Ini pakai mama enzim Dan dia merasakan sangat Nyaman dengan mama enzim ini Karena Dia rasakan itu Bekas Luka Bakarnya itu Jadi Dingin Gak panas Dingin 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 sekali ya Adem lah Adem Dan memang dia rasa Ini ya Sangat cepat juga penyembuhannya Setelah dengan mama enzim ini Dia buka Dan saya juga suruh semprot Dengan Disemprot-semprot itu Dengan eko enzim juga ya Pada saat itu Dia pakai eko enzim yang murdi Disemprot-semprot Dan memang cepat pengulihannya ya Luka bakar Akibat ledakan gas Ya Jadi saya Waktu dia ke rumah sakit Pulang dengan perban Saya bilang Kamu buka perbannya Kamu pakai ini mama enzim Kamu semprot dengan eko enzim juga Supaya luka cepat kering Nah ini sudah Kering dan sekarang juga sudah pulih ya Sudah pulih total ya Jadi Bapak Ibu Sangat luar biasa sekali ya Penggunaan eko enzim ini Jadi saya sudah banyak sekali dapat feedback dari orang-orang yang saya kasih eko enzim ini Luar biasa semua feedbacknya positif sekali Jadi saya sangat senang ya membantu banyak orang ya Jadi sampai saat ini pun akhir-akhir ini saya juga sibuk membagikan cerita dan mengajarkan tentang bagaimana eko enzim ini membantu kehidupan kita di keluarga kita Ya khususnya ya di pertolongan untuk keluarga kita Dan kita juga bisa membantu orang-orang yang kita rasa ya apa salahnya kita bantu dengan sesuatu yang tidak mahal ya Sesuatu yang saya saat ini ya terus-terus saya sedang merawat teman yang sedang sakit gangren diabetes Itu gangren diabetes itu yaitu luka diabetes yang sudah basah dan sudah hampir busuk gitu ya Kalau untuk dokter itu suruh amputasi sudah kakinya Saya sedang merawat ini sudah berjalan satu bulan setengah Ya jadi ada perubahan positif juga ya Nanti saya juga mau share tapi nggak sekarang ya Belum dapat saya fotonya yang utuh yang full ya nanti sampai sembuh Ya tapi saya percaya itu pasti bisa sembuh ya Oke jadi sangat luar biasa sampai-sampai saya kemana aja saya promosinya eko enzim Jadi saya sekarang dapat junggu kan Tante eko enzim Atau AI eko enzim Ya nggak apa-apa lah Ya kan untuk pembaikan nggak masalah ya kan Jadi dibanggil itu tante eko enzim Itu tante oh ya nggak apa-apa nggak apa semua ya kan Sampai terakhir saya ada acara di medan ini Itu seminar pendeta-pendeta semua Ada 400 pendeta disitu Saya diberi kesempatan untuk sharing tentang eko enzim Jadi saya cuma dikasih waktu 15 menit Bapak Ibu 15 menit Bapak Ibu gimana saya mau bicara tentang eko enzim Cuma 15 menit ya Itu beserta prakteknya ya langsung ya Tapi saya kerjakan juga 15 menit Dan setelah itu ternyata banyak yang berminat Jadi saya banyak juga diminta untuk sharing ke gereja-gereja mereka ya Jadi ya okelah saya suka ya Saya bisa membantu orang-orang yang memang mau ya untuk belajar Jadi mereka pendeta Saya pendekar Pendekar sampah saya ya Mereka pendeta-pendeta Tapi saya pendekar Pendekar juga sama-sama pen Tapi saya pendekar sampah saya bilang ya Nggak apa-apalah sampah untuk kebaikan ya Terima kasih ya buat enzim bakti Indonesia Dan saya tetap akan sharing kemana aja Saya pergi ke orang-orang yang belum tahu ya Karena saya banyak sharing mereka Saya tanya, udah pada dengar tentang eko enzim? Sudah Sudah tahu tentang eko enzim? Sudah Saya tanya Sudah buat? Belum Sudah pakai? Belum Nah Itu sangat disayangkan sekali ya Jadi saya Malui kesempatan ini Bagi teman-teman Bapak Ibu Yang belum pernah Buat Ayo kita buat Atau Yang belum Yang sudah buat Tapi ragu-ragu mau pakai Jangan ragu Ayo kita pakai Ya Sangat baik sekali Yang alergi sekalipun Ada teman saya juga Ya mungkin Ikut juga ya di Zoom ini Alergi Alergi itu Gara-gara Itulah obat pel atau apa Sekarang saya suruh dia pel dengan eko enzim Semuanya aman Baru-baru ini saya buat sabun dengan eko enzim dan lerak ya Akhirnya dipakai juga Katanya Saya punya tangan ini enggak masalah Padahal dia kan alergi ya dengan bahan-bahan kimia begitu Dia pakai sabun lerak itu Ya dari eko enzim Enggak ada masalah tangannya Baik-baik saja Jadi benar-benar luar biasa eko enzim ya Oke Sampai disini saya punya sharing cuma sedikit Mungkin ada yang mau bertanya silahkan Oke terima kasih ibu Mungkin untuk ibu bapak semuanya bisa berikan upload untuk ibu Riani Dan untuk yang ingin bertanya bisa raise hand Kalau emang sedang beralangan bisa tulis di kolom komentar Dari penjelasannya apakah sepertinya ini di aplikasikan sebagai obat luar ya Apakah sebaliknya mungkin untuk yang kasus apa yang anda kutip bisa sebagai obat dalam atau maksudnya diminum Dan mungkin pertanyaan yang lain adalah Apakah ada barangkali yang tanda kutip tidak boleh dipakaikan eko enzim misalnya penyakit-penyakit tertentu kah Atau semua juga bisa gitu Termasuk barangkali kalau kita bicara mengenai apa penyakit Atau mungkin nanti ini dulu deh Terima kasih sebelumnya Baik untuk Bu Linda atau Bu Yeni bisa membantu menjawab Bu Linda yang masih menjawab ya Saya lagi mau mengetik untuk menjawab yang di ini Kolom pertanyaan ini ya Baik Jadi bagi bapak-bapak kita yang belum pernah mengenai eko enzim nanti boleh lihat di kolom chat bisa gabung dengan link kami yang untuk yang basic ya Untuk yang basic Jadi Sangat suatu berkah kalau kita membuat obat eko enzim Kita membantu dunia ini bumi kita berdafas lebih baik Dan kita manusia mendapatkan udara yang lebih segar lagi Karena tidak ada sampah tambah banyak Perkah yang kita mendapatkan yaitu sesudah 3 bulan kita panen Eko enzim itu kita bisa gunakan untuk sehari-hari Dan Eko enzim itu pemakaiannya sangat luas Dari mulai rumah tangga Dari mulai rumah tangga Penjernian udara Penjernian Penjernikan Menjernikan Menjernikan air Dan untuk pertanian Jadi itu sangat bagus Maaf ya Bapak ibu yang tidak berkepentingan Mohon di mute Terima kasih Jadi Sangat bermanfaat Kita bikin eko enzim Manfaatnya kita dapat Jadi Pertama di rumah tangga Kita mengurangin Biaya kos Untuk Keperluan sehari-hari Seperti buat ngepel Buat cuci baju Buat cuci piring Kita tidak kurangin Karena kita semua campur dengan eko enzim Dan kami yang sekarang yang udah lama Kami tidak pernah membuat beli sabun lagi Kami semua bikin sabun sendiri Campur eko enzim untuk pakai Otomatis Biaya-biaya dapur kita tidak kirim Kalau terjadi sesuatu Kita tidak perlu panik Seperti ibu-ibu yang di rumah Kita sering masak Kadang-kadang Kena air panas Kena minyak panas Kena pisau Itu udah biasa Jadi kita tidak usah panik Ada eko enzim di samping Kita langsung pakai Baik Jadi Selama yang kami Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Kebanyakan Kami pakai eko enzim Dan belum Ada yang bilang ke kita Efek apa Dari pemakaian eko enzim itu Tidak boleh Karena ini kan kita pemakaian di luar Dan bukan diminum ya Memang eko enzim tidak untuk diminum Yang paling penting Kalau eko enzim itu Pas luka Lukanya Kadang-kadang orang tidak tahan sakit Begitu kasih murni Dia mungkin akan mencerit Karena asem Tetapi itu Kalau dia tahan Sebenarnya itu penyembuhannya cepat Tetapi Lebih bagus di eko enzim 1 Banding 500 Jadi 1 liter Banding 500 Ya Ataupun 1 liter Banding 300 Itu lebih bagus Jadi dia tidak terlampau Asem banget Dan tidak terlampau Kalau untuk Yang perbandingan Di air minum Memang dihancurkan 1-2 Tetapi saya umumnya pakai 1 Tidak boleh lebih Karena kalau kita taruh lebih Air kita akan terjadi Fermentasi Dan air itu akan terjadi bau Jadi memang Itu resepnya Satu sampai dua tetes 15 liter atau 20 liter Gak boleh lebih Kalau untuk yang minum Itu khususnya dibikin lagi Dari buah-buahan Pakai madu Madu, madu mentah Itu buah-buahan yang murni Bukan dari kulit ya Isi buahnya sama kulitnya Kalau kita bikin eko enzim Kan sampah organik Dari sayur atau dari sisa buah yang kita potong Ujungnya Ataupun dari kulitnya Tetapi kalau Fruit enzim Itu kita bikin dari buah murni Itu yang bisa dikonsumsi Eko enzim Umumnya kami aplikasikan dalam Keadaan darurat Seperti penyakit kulit Penyakit kulit yang terbuka Yang luka Kena pisau Ataupun alergi Kalau untuk pengobatan lain Kami belum tahu Jadi kita gak bisa bilangin Segala penyakit bisa Kenapa Pak? Percuma dong Dokter sekolah tinggi-tinggi Eko enzim Bisa mengucapkan semua penyakit Kita menjaga lahir aturan Moga membantu Pak Gitu Kalau memang ada pertanyaan Lebih banyak lagi Mungkin Bisa gabung dulu Untuk ke grup Eko enzim basic dulu Nanti disana bisa bertanya Lebih jelas Saya mau tunjukkan Ini ya Bantal ampas Eko enzim Tadi ada yang tanya Di grup Chat ya Ini bantal Bantal ampas Eko enzimnya ya Jadi kita Ampasnya itu Kita blender Kita masukin ke Plastik seperti ini Kita Vakum ya Atau bisa juga Beli Ini Kantong kompres ya Di online shop ada Dan kita bisa Blender Dan kita masukkan Ke kantong Seperti ini Kita bisa pakai Untuk kompres Untuk Dimana aja ya Dan ini juga Nggak ada Inspired date nya ya Bisa tahan lama ya Punya saya ini Sudah Dua tahun lebih lah Ini Saya pakai Ya Terima kasih Ibu Riani Atas penjelasannya Baik selanjutnya Ada Ibu Sumiati Raisen Bisa langsung hidupkan Mikroku Oke selamat malam Bu Riani Atau Ibu Linda Apakah punya pengalaman Dengan Eko enzim Yang dipakai Untuk Kompres Untuk Orang-orang Yang Pasca struk Kan itu Eko enzim Ada salah satu Yang saya Pemikirannya adalah Bagaimana dia Untuk Peredaran darahnya Pernah punya pengalaman Seperti itu Karena saya Ada Beberapa tetangga Yang pernah Struk Saya rasa Untuk struk Lebih kepada Merendam Merendam Ya Itu perendaman Rendam dengan kaki Rendam dengan Eko enzim Di kaki Untuk rendam kaki Itu kan Membuat peredaran darah Bersama lancar Ya Tapi Kalau yang untuk Kompres Ini ya Saya sih Punya pengalaman Teman saya Yang saya kasihkan Ini Itu Ada Pada saat Satu ketika Tangan dia nyeri Di pergelangan Tangan ini nyeri Nah Dia Coba Dia coba-coba sih Ya Ya taruh aja Langsung Jadi Tempat nyeri itu Dan dia Sambil ngetik-ngetik WA Ya Dia ngetik-ngetik Saya nggak tahu Kira-kira mungkin Setengah jam Tiba-tiba nyerinya Ilang Katanya Kok bisa ya Ilang Ya Jadi itu Pengalaman-pengalaman Teman yang Saya dapat Kalau saya Kebanyakan Lebih sering Waktu tidur Saya taruh di perut Di perut Dan itu Enak juga Pada saat pagi Banyak angin Keluar Ya Juga ya Itu pengalaman saya Oke Oke Untuk perendaman Mungkin yang Untuk pasca struk ya Itu Apakah Lebih banyak Kan Biasa Untuk rendam kaki aja Biasakan Satu baskom Dengan tiga Tutup ya Apakah Untuk yang pasca struk Harus lebih banyak Atau gimana Saya rasa sama aja Bu Oh sama aja Iya Sama aja Oke Oke Saya juga punya pengalaman Dengan bantal Ekoensin Ditaruh di kepala Karena Waktu itu Apa Kati go Ya Itu cukup sekali sembuh Ya Oke Jadi Untuk pasca Itu lebih baik Direndam aja Ya Untuk rendam aja Ya Itu satu kaki Atau Mata kaki aja Dua kaki sampai ke betis Oh sampai ke betis Iya Sampai ke betis Hmm Harus sampai betis ya Ya Boleh Oke Makasih banyak Untuk pengalamannya Terima kasih Terima kasih Semoga menjawab Ibu Wah Semakin malam Semakin banyak Yang ingin bertanya Namun Karena kita Keterbatasan waktu juga Tidak semua Pertanyaan bisa Dijawab oleh Narasumber kita Alhamdulillah Telah selesai juga Nah Itu bikin kita Manfaat Eko enzim dalam kehidupan Sehari-hari Yang Diledakkan oleh Eko enzim Bakti Bakti Indonesia Di Kepat Rampu Bakti Sampai 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 Anu Sampai Sampai dan merasa hari utama untuk luka-luka kemudian mencari berlendara kemudian untuk cara lainnya seperti sabun kemudian kesempatan dan kunjungi air dan banyak lagi manfaat dari Ekoinjin jadi semangat untuk membuat Ekoinjin kemudian kita juga bisa melakukan hal yang sama dan kita coba untuk mengaktifasikan implementasi semoga apa yang didapat malam ini jika ingin membuat manfaat untuk kita semua dan itu program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh